Bibi ngapain sih tadi keluar? Caper banget. Maaf non, Bibi cuma ingat kata-kata bu Lydia, katanya kalau ada tamu siapapun itu harus dibikinin minum. Tapi kan Nora gak suruh, Bi. Kalau misalnya Nora gak suruh apa, Pak, bisa gak diem aja di dalam rumah? Kalau perlu ngumpet sekalian. Pokoknya kalau misalnya besok ada gosip beredar di kampus, kalau misalnya Nora adalah anak asisten rumah tangga, Bi Ayu harus keluar dari rumah ini. Kakak, kau baik banget sih. Masa cuma gara-gara diambut mirip sama Bi Ayu, kakak sampe marahin Bi Ayu kayak gitu. Nes gak faget sabar di sana. Lagian kan bukan salah Bi Ayu juga. Kalau kakak punya wajah yang mirip sama Bi Ayu. Nes, kamu tuh gampang ngomong kayak gini karena kamu gak ada di posisi, kakak. Pokoknya sampe kapanpun kak gak akan suka kalau misalnya Bi Ayu ada di rumah ini. Kak! Bi Ayu, Bi Ayu yang sabar ya. Eh, emangnya lo belum pernah ketemu nyokopnya Nora, Andre? Bahkan gue aja kalau ketemu sama Nora, ketemunya di luar. Ya pernah sih, beberapa kali gue samperin Nora ke rumahnya. Tapi itu pun gak sampe masuk ke dalam. Ternyata kan kalau gue samperin dia ke rumahnya, pasti Nora udah ada di depan. Main-main kalian semua tau sendiri kan? Kalau Nora itu paling gak suka kalau ada yang samperin dia ke rumahnya. Eh, tau sebenernya tuh alasan dia gak mau kita ke rumahnya. Karena mukanya tuh kayak asisten rumah tangganya. Bisa jadi sih. Gue jadi curiga deh. Kayaknya ada sesuatu gak sih antara Nora sama asisten rumah tangganya? Atau sebenernya Nora itu anak asisten rumah tangganya? Dan ternyata dia tuh diadopsi sama mama papanya. Dan pura-pura jadi orang kaya. Kita selama ini gak tau. Kita cuma tau dari mulutnya Nora aja. Papanya seorang dokter, mamanya seorang pebisnis. Lo kalau bercayanya gak usah kelewatan. Lagian gak mungkin lah Nora anak ART. Gue percaya sih sama Nora. Nora gak mungkin bohongin gue. Ya walaupun gue sama sekali gak kenal sama orang tuanya Nora. Ah, tapi udahlah ya. Yang penting sekarang kita itu gak ada yang negative thinking sama Nora. Oke? Gue bakal nyari tahu yang sebenarnya. Karena gue bener-bener curiga. Pasti ada yang disembunyiin dari Nora. Ya pokoknya Nora kesel aja karena tadi Biayu keluar rumah ketemu sama temen-temennya Nora. Sekarang temen-temennya Nora malah ngira kalau misalnya Nora itu anaknya Biayu karena muka kita mirip. Ya jelas dong Nora kesel. Nora, beraneka rupa wajah manusia, mirip ataupun tidak, itu semata-mata menunjukkan kuasa Allah. Dan sebagai manusia, kita gak bisa memungkirinya. Termasuk kemiripan kamu sama Biayu. Papa kamu bener sayang. Kamu itu gak perlu marah-marah sama Biayu dan bertindak semena-mena sama Biayu. Gak perlu besar-besarin masalah. Sebaiknya kamu minta maaf sama Biayu. Minta maaf? Nah, mama sama papa itu orang tuanya Nora loh. Masa kalian relasi anaknya dimirip-miripin sama asisten rumah tangga? Nora juga gak terima kok dimirip-miripin sama asisten rumah tangga kayak Biayu. Kalau perlu Nora operasi muka aja sekalian. Biar gak mirip sama perempuan kampungan. Keterlaluan kamu ya? Papa sama mama gak pernah loh ngajarin kamu untuk bersikap tidak sopan dan kurang ajar pada orang lain. Papa gak suka anak papa kurang ajar, terutama sama orang lebih tua. Papa akan hukum kamu. Mulai besok, selama satu minggu, kamu wajib membantu semua pekerjaan Biayu. Kenapa itu sih, Pak? Sebaiknya kamu terima saja hukumannya. Supaya kamu itu gak semena-mena sama Biayu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.